Kita ada beberapa bidang, yaitu 4 bidang Yang pertama bidang integrasi konten Ketuanya adalah Ibu Wiza Andrita dari Sawalunto Ibu Wiza, belum berdiri Ibu, belum lihat dari yang belakang Wakil Ketua Bapak Fari dari Martapura, Kabupaten Oku Timur Sudah ya, sudah Dan anggota Bapak Muharram dari Bogor Ada, tadi ada ya Yang kedua untuk bidang Bidang Untuk bidang integrasi dan penyiaran Ini masih dobol, nanti kita akan perbaiki lagi Tetapi sudah kita akomodir beberapa orang Di antaranya Bapak Ahmad dari LPPL Randik, Kabupaten Musi Banyuasin Dan Bapak Tarmizi dari LPPL Batanghari, Provinsi Jambi Yang dari Batanghari sudah hadir, tadi sudah hadir Yang berikutnya adalah bidang integrasi konsultasi publik Untuk Ketua Dr. Randus H.M. Bambang Edy Agusno MSI Dari LPPL Radio Randik, Kabupaten Musi Banyuasin Sudah hadir Pak ya Mewakili sudah hadir Wakil beliau adalah Bapak Kudus Herianto SH dari Pringseu Lampung Pak Kudus sudah hadir? Sudah hadir Selanjutnya, bidang integrasi perangkat penyiaran dan perizinan Ketua Dr. Randus Purwandri Dari Dirut LPPL Langkisau, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat Nah, dari Dirut LPPL ini Karena hari ini dan besok juga ada agenda daerah Dan beliau sudah informasikan ke kita Tidak bisa hadir dan menerima semua keputusan yang akan dilahirkan di Rakornas ke-2 ini Ini pesan beliau Wakilnya adalah Ibu Devi Indri dari Kebumen Hadir dari Kebumen Dan anggota adalah Yang pertama, Candra Berliti dari Kabupaten Musi Rawas Yang kedua, Ruli Sahdan SOS dari LPPL Radio Junjung Basau Bangka Selatan Nah, ini struktur organisasi yang sudah kita coba susun Dan kita tentu akan sempurnakan hal-hal yang masih kurang Terutama di koordinator-koordinator wilayah Nanti akan kita isi dengan yang lain-lain Nah, ketua umum dan sekum atau sekjen Sekjen maksud kami Itu adalah dipilih Oleh karena itu tentu forum hari ini, siang ini Kita ingin memilih sekjen untuk melengkapi struktur organisasi kita Untuk mendampingi ketua di dalam menjalankan roda organisasi ini Nah, sesuai dengan mekanisme yang sudah kita laksanakan Dan sebelumnya di Musi Banyu Asin kemarin Di Banyu Asin kemarin Bahwa untuk ketua dan sekjen kita pilih satu paket Dan kepada satu kabupaten berhak satu suara Oleh karena itu tentu pada kesempatan ini Tahap pertama ini kita akan menghimpun dulu Usulan nama-nama dari masing-masing kabupaten Untuk itu tentu tim sekretariat Di samping kiri dan samping kanan kita Sudah disiapkan ya Nama-nama yang hadir Untuk bisa menyampaikan Dan usulan-usulan dari masing-masing kabupaten Tetapi juga mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu punya pemikiran lain Kenapa tidak dari perwakilan-perwakilan Sekretaris atau sekretaris yang sudah ditunjuk saja Yang kita tunjuk Silahkan nanti Bapak-Ibu yang mengusulkan Yang pertama ada disitu Dapak Dr. Haji Mutaram MM dari Tangerang Itu wakil sekjen satu Yang kedua adalah Bapak Gabriel Majid dari Sukabumi Wakil sekjen dua Dan wakil sekjen tiga adalah Bapak Farid Sofian dari Kalimantan Selatan Sedangkan wakil sekjen empat Ini adalah Pak Nopran SPD MSI Dari Banyuasin Ini beberapa orang Wakil sekjen yang sudah kita tetapkan sebelumnya Apakah itu juga akan direkomendasi oleh Bapak-bapak ini Dari empat ini Dari peserta ini Nanti kita tunggu Masukan-masukan dari peserta Nah mekanismenya barangkali tentu Kita himpun Nama-nama ini dari masing-masing kabupaten Untuk diusulkan Melalui secari kertas saja Cukup barengkali Pak Urena Ya Pak Gabriel Melalui secari kertas saja Kita tampung dulu Dari masing-masing kabupaten Yang hadir Nama-nama Dari mas calon Sekretaris Jenderal Asosiasi lembaga penyar publik lokal Namun sebelum kita masuk kepada sesi itu Mungkin ada Masukan atau saran pendapat Bagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu Peserta Rakornas Tentang pemilihan Sekretaris Jenderal ini Kami berikan kesempatan Untuk dua dari samping kanan Dan dua dari samping kiri Kalau ada masukan-masukan Ya satu Mohon mic Samping kanan baru satu Samping kiri ada Ada Satu Ibu Ya kita ambil dua aja Silahkan mas Dibantu ke samping Bapak yang baju putih Di belakang Mohon izin Pak Kita Perjelas Nanti dari mana Dan Nama barangkali Ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau bisa berdiri Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oh iya betul Pak Harus berdiri ya Kalau bukan Kalau gak berdiri Bukan laki-laki ya Pak Halo Halo Ya Yang pertama Perkenalkan nama saya Abdul Rahman Kebetulan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Seram Bagian Barat Masih ada mic yang lain Pak Terus Saya ulangi lagi Pak Nama Abdul Rahman Kepala Dinas Cik Satu Kepupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku Seram Bagian Barat Ada berapa hal Masukkan Masukkan Yang pertama Yang pertama Yang pertama Yang pertama Kami sangat Secara pribadi kami mendukung Apa yang sudah dihasilkan oleh Rakurnas pertama di Banyasin Kami juga tidak Tidak hadir saat itu Saya Cross-check di Staff saya Ternyata Kita juga Tidak diberitahu Pak Sehingga Kami tidak Sempat hadir Tapi apa yang sudah dihasilkan oleh Rakurnas pertama Berisinya kami Bismillah Waktan Silahkan Yang berikutnya Terkait dengan Kepengurusan Khusus untuk Koordinator Wilayah Kebetulan kami dari Maluku Tadi kalau tidak salah Itu Koordinator Maluku Maluku Utara Papua Itu dari Halmahera Yang notabene Kabupaten Pak Usus saya Alangkah Eloknya Alangkah Koordinator Kominfo Provinsinya Entah Mau Maluku Maluku Utara Atau Papua Silahkan Tapi Paling bagus itu Provinsi Pak Karena Begini Kalau Kabupaten Yang mengkondir Itu Ada Keterbatasan Keterbatasan Pak Kalau Dari Dari Atas Dia yang mengkondir Barangkali Akan lebih Bagus Itu Masukan Sampai Yang kedua Yang berikutnya Terkait dengan Pengurusan Yang tadi sudah Dipacakan Kalau bisa Pak Harusnya Di forum ini Kita dibagikan Pak Supaya kita tahu Kalau bisa Dilingkapi dengan Nomor kontaknya Pak Karena Kedepan Kita harus Banyak Sharing Banyak Berkomunikasi Berkoordinasi Terutama Ketua Asosiasi Kalau bisa Pak Itu Sebagai Masukan Saja Selanjutnya Kami Beritahukan Sampaikan Bahwa Di daerah Saya Kebetulan LPPL Ini belum terbentuk Pak Makanya Lewat Forum ini Kami mohon Entah itu Dari Asosiasi Entah itu Dari Kominfo Departemen Kominfo Atau Dari Depdagri Itu Ada Semacam Surat Edaran Ke Daerah Ke Pemerintah Daerah Untuk Kalau bisa Segera Dibentuk LPPL Karena Pentingnya Informasi Publikasi Yang harus Disampaikan Lewat LPPL Kemudian Tadi Wacana Berkembang LPPL Dia berdiri Sendiri DPA Masuk Anggarannya Masuk Dalam DPA Pemda Berisinya Saya Oke-oke Saja Asalkan Itu Disetujui Oleh Kepala Daerah Supaya Disetujui Oleh Kepala Daerah Tadi Pasal Satunya Harus Ada Edaran Atau Himbawan Dari Teman-teman Di pusat Atau Asosiasi Untuk Daerah-daerah Khususnya Yang belum Terbentuk LPPL Barangkali Dengan Asyir itu Bupati Kepala Daerah Wali Kota Akan Segera Membentuk Yang berikutnya Lagi Pak Tadi awal Disampaikan Bahwa Ada beberapa Daerah Terkait Dengan Informasi Republik Piers Dan segala macam Wartawan itu Masih dikelola oleh Humas Ini Sama juga Di kami Pak Di daerah saya juga Kondisi itu Terjadi Yang Padahal Kalau kita Lihat dari Struktur Kelembagaan Kita Kominfo Itu Ada Namanya Bidang Informasi Publik Yang seharusnya Mereka itu Dibawa Kendali Kita Ini harus Kita Samakan Persepsi Persepsi Kita Baik dari Pusat Provinsi Sampai Di Kabupaten Pak Supaya Mereka Mereka itu Dibawa Kendali Satu Pintu Yang namanya Kominfo Sehingga Informasi Yang keluar Informasi Yang keluar Informasi Di daerah yang keluar Itu Harus Melalui Kominfo Kalau Mau lihat Topoxi Kan Humbas Cuma Sekedar Menjalankan Protokol Kepala Daerah Agenda Agenda Protokol Kepala Daerah Masalah Informasi Apa Segala Macam Itu Mungkin Di Kominfo Itu Harus Kita Samakan Pak Jadi Kalau Memang Itu Kita Jadikan Sebagai Rekomendasi Di Forum Rakurnas Hari Ini Ya Kita Batasi Sedikit Saran Untuk Pemilihan Sekretaris Jenderal Seperti apa Oke Kalau Saya Saya Sepakat Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Hasil Rakurnas Pertama Wakil Satu Sampai Empat Tadi Mungkin Salah Satunya Kita Angkat Ke Atas Itu Usulkan Salah Satu Dari Salah Satunya Kita Naikkan Ke Atas Kita Sekjen Oke Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Abdurrahman Dari Kominfo Serang Bagian Selatan Bagian Barat Seram Pak Seram 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 Bagian Selatan Seram 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 Bagian Barat Provinsi Maluku Baik Beberapa Saran Sudah kita Tampung Nanti Kita Coba Bahas Secara Bersama Tetapi Saran Untuk Sekretaris Jenderal Adalah Memilih Salah Satu Dari Empat Sekretaris Yang Sudah Ditunjuk Pada Proses Sebelumnya Juga Nanti Kita Akan Sampaikan Kalau Masih Ada Yang Lain Daripada Yang Empat Ini Juga Akan Kita Coba Ma'akomodir Nanti Sebelumnya Bapak Sabar Pak Ibu Dulu Tadi Yang Tunjuk Sebelah Setelah Ibu Nanti Baru Bapak Ibu Dulu Silahkan Bu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Salam sejahtera Bagi kita Semuanya Tidak Jauh-jauh Daripada Tadi Masukan Dari Bapak Abdurrahman Kepala Dinas Serap Provinsi Maluku Bahwasannya Kami Nama Saya Suri Setiawati Mewakili Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Rembang Sekaligus LPPL Kabupaten Rembang Walaupun Seorang Perempuan Tapi berani Mewakili Dua Tapi mudah-mudahan Bisa Mewakili Dengan Penuh Amanah Ini Disini Mengenai Tadi Saran Untuk Pemilihan Sekretaris Jenderal Kami Antara Setuju Dan tidak Karena Beliau-beliau Itu Kami Memang Belum Jelas-jelas Siapa Beliau-beliau Gitu ya Pak Untuk Rakornas Yang pertama Memang Kabupaten Rembang Dari Jawa Tengah Ini Tidak Mengikuti Karena Kami Memang Tidak Ada Undangan Seperti Itu Kemudian Kami Kaget Kemarin Ada Rakornas Dua Yang pertama Dimana Ternyata Di Banyu Asin Tapi Mudah-mudahan Rakornas Yang kedua Ini Juga Akan Membawa Suatu Amanah Ataupun Suatu Pekerjaan Yang Cukup Membanggakan Dan Diridu oleh Allah Dan Yang Kedua Di Kabupaten Rembang Ini LPPL Itu Pada Tahun 2010 Kami Sudah Mencoba Untuk Membangun Suatu LPPL Tapi Karena Kendalanya Memang Begitu Banyak Karena Persatuan Memang Ribet Ya Pak Ya Bahasa Jawa Ribet Harus Kesana Kemari Sehingga Pada Saat Itu Kepala Bagian Humas Akhirnya Undur Diri Karena Memang Beliau Juga Purna Sehingga Macet Untuk Ijinnya Itu Kemudian Pada Tahun Berikutnya Kami Mencoba Lagi Kepala Bagian Juga Akhirnya Mundur Karena Terlalu Banyak Persyaratan Yang Harus Dilakukan Tapi Pada Tahun Ini 2019 Kami Terus Mencoba Dan Membangun Mudah Mudahan Ijinnya Bisa Dengan Cepat Ataupun Berhasil Kemudian Yang Berikutnya Pada Saat Ini Radio Itu Masih Melekat Di Bagian Humas Pak Jadi Sehingga Untuk Kegiatan Ataupun Seluruh Anggarannya Kita Mendapatkan Dari Pemerintah Kabupaten Ataupun TPA Seperti itu Jadi Kami Juga Mohon Bagaimana Walaupun Di luar Pertanyaan Ini Kami Juga Mohon Persyaratan Ataupun Ada Semacam Hitam Di Atas Putih Dikirimkan Dikirimkan Dalam hal ini Kan Bagian Humas Yang mungkin Pada saatnya Akan Ditarik Di Diskom Info Karena Pada saat ini Juga Kami Sudah Di Kom Info Itu Sudah Apa namanya Kami Mencoba Bagaimana Agar Radio Itu Bisa Menyatu Atau Satu Atap Dengan Kom Info Seperti Itu Bapak Dan Sekali Lagi Kemudian Untuk Tadi Apa Namanya Pengurus Pengurus Ataupun Koordinator Kami Ini Juga Bingung Bawasanya Banyak Sekali Semestinya Ini Cuma Permohonan Semestinya Reng-rengan Bahasa Jawa itu Kerangka Kerangka Itu Kami Dibagikan Jadi Kami Tahu Siapa Siapa Seperti Itu Hanya Itu Pak Yang Bisa Kami Sampaikan Terima Kasih Kurang Lebihnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk Saran Pemilihan Sekretaris Jenderal Mendukung Pendapat Pak Ini Bapak Abdurrahman Atau Ada Usulan Lain Kami Bismillah Kita Pilih Yang Terbaik Yang 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 Mengikut Saja Seperti Itu Ya Terima Kasih Memili Dari Empat Calon Wakil Sekretaris Yang Ada Satu Dari Mana Pak Tadi Satu Dari Tangerang Tangerang Yang Satu Sukabumi Yang Satu Dari Kalimantan Selatan Yang Satu Dari Banyu Asin Kalau Banyu Asin Bapak Yang Sebelah Kuning Yang Sebelah Kuning Itu Bapak Dari Sukabumi Saya Milih Sukabumi Suka Langsung Nuncur Orang Terima 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 Silahkan Bapak Yang Di Tengah Sudah Gular Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Firdaus Dari Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Untuk Menyangkut Masalah Pengelian Ketengurusan Sekretaris Jenderal Saya Ada Opsi Lentak Saya Kalau Menyarankan Bahwa Ada Perwakilan Dari Sulawesi Karena Kepengurusan Yang Ada Itu Ketuanya Dari Sumatera Sumatera Sekiannya Dari Mana Yang Pasti Perwakilan Dari Sulawesi Hanya Koordinator Yang Ada Pak Ya Saya Mohon Saya Ap Selain Dan Mengajukan Calon Sebentar Itu Yang Pertama Untuk Menyangkut LPPL Seperti yang Disampaikan Pak Kalau Memang Belum Akomodir Disini Mungkin Calon Yang Bapak Usulkan Dari Sulawesi Selatan Sebagai Sekir Ada Nama Yang Ada Kadis Kone Televisi Susatan Kebetulan Dia Juga Melalui Televisi Pak Namanya Pak Hasbullah Hasbullah Insinyur Hasbullah Saya Belum Tahu Ini Pak Benar Sebentar Hadir Pak Kan Belum Sekarang Dimulai Jadi Saya Ajukan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Terus Yang Kedua Pak Dari Mendengar Masukan Teman Teman Sebenarnya Kami Disinjahi Sulawesi Selatan Kalau Radio Pak Kami Kelola 2 Radio Dan Televisi Ada Kedua Dua Yang Punya Isi Kalau Radio Itu 2003 2003 Sudah Ada Isinya Itu Nanti 2010 Keluar Kalau Televisi Alhamdulillah 2018 Kemarin Sudah Keluar Pak Nah Untuk Sementara Ini Penganggarnya Kami bentuk UPT Jadi Saya gabung UPT Radio Dan Televisi Penganggarannya Ini Tidak 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 Karena Sudah Saya Lihat Di Periksa Dari BPK Tidak Ada Persoalan Yang Muncul Nah Kalau Kemarin Ada Teman Teman Yang Mengusulkan Bahwa Ini Dijadikan LPPL Murni Sesuatu Aturannya Ada Saya Bilang Kalau Ini Dua Duanya Ini Bisa Membiayai Diringnya Sendiri Kalau Masih Meminta Anggaran Dari Pemerintah Kabupaten Pemerintah Maka Kami Belum Berniat Untuk Menyerahkan Mendirikan LPPL Murni Itu Karena Seperti yang Sampaikan Tadi Bapak Dari Sukabuni Bahwa Kalau Dia Keluar Dari Pemerintah Dari Kominfo Maka Dia Harus Mendapatkan Hibah Jadi Itu Bukan Luar biasa Mengurusnya Asetnya Juga Harus Di Pengeliharaan Asetnya Juga Semua Untuk Hibah Nah Ada Kemarin Pengalaman Yang Kami Lakukan Melepas Ke Jadi LPPL Murni Karena Ada Waktu Sekadis Perhubungan Ada Mobil yang Dikerahkan Kepada Apa Prusda Akhirnya Kembali Ke Perhubungan Kenapa Persoalannya Itu Tadi Pemeliharannya Ribet Sekali Wah Yang Diberikan Setiap Tahun Harus Dalam Bentuk Hibah Ini Hampir Setiap Tahun Jadi Temuan Dari Aparat Pemerintah Sehingga Ketika Kami Dimutasi Jadi Karis Kami Tidak Meserta Menyerahkan Persoalannya Menjadi LPPL Murni Sepanjang Masih Membutuhkan Dana Dari Pemerintah Kami Belum Bisa Menyerahkan Membentuk LPPL Murni Pak Terus Memang Di Masalah Untuk Di Dispomin Dalam Pendirian Pendirian Radio Dan Muncul Moratorium Saya Tidak Apakah Sekarang Sudah Dicabut Atau Tidak Ini Moratorium Yang Mempersulit Teman-teman Di Daerah Untuk Membentuk Mendapatkan Isin Dari Kementerian Kelingpo Dan Kami Sebenarnya Dari Kementerian Kelingpo Juga Belum Secara Resmi Menyampaikan Ke Kita Bahwa Ini Ada Moratorium Nanti Kalau Kita Mengurus Baru Dia Sampaikan Pak Ini Ada Moratorium Untuk Ijin Perizinan LPPL Selanjutnya Mungkin Nanti Dalam Pembahasan Yang Pasti Bahwa Kami Berterima Kasih Pak Walaupun Di Rakurnas Pertama Ada Inisiator Dalam Rangka Menghimpung Teman-teman Pengelola Radio Dan Televisi Ini Kami Sang Berterima Kasih Pak Karena Teman-teman Punya Inisiatif Untuk Melakukan Ini Yang Pasti Bahwa Dari Awal Kami Sudah Minta Teman-teman Supaya Mestinya Ada Yang Wadah Yang Mewadahi Kita Sehingga Tempat Untuk Menyalurkan Menyampaikan Aspirasi Ada Nah Alhamdulillah Alhamdulillah Teman-teman Dari Ini Sudah Ada Tapi Namun Saya Terus Rampak Baru Kali Ini Ikuti Karena Saya Juga Belum Pernah Mendapatkan Penyampaian Atau Undangannya Di Tempat Kami Baru Kali Ini Dapat Alhamdulillah Kami Juga Membawa Serta Saya Kepala PT Radio Dan Televisi Pak Mungkin Itu Sebentar Pak Kalau Sebentar Kita Berkembang Di Diskusi Pada Malam Hari Mudah-mudahan Pak Dirjan Otomi Daerah Datang Sehingga Banyak Unik Kuih Kita Yang Bisa Kita Sampaikan Yang Pasti Pak Teman-teman Dari Selatan Di Sini Sudah Banyak Yang Datang Mungkin Baru Dua Dia Dapat Undangannya Sekian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pak Firdaus Ternyata Pak Firdaus Ada Satu Usulat Terbaru Karena Perwakilan Dari Sulawesi Selatan Belum Terwakili Hanya Di Koordinator Nanti Tadi Sudah Diusulkan Satu Nama Pak Hasbullah Barangkali Langkah Data Lengkapnya Dan Mudah-mudahan Beliau Bisa Hadir Bergabung Bersama Kita Pada Sesi Ini Mudah-mudahan Itu Akan Ada Dan Itu Akan Memberikan Penguatan Untuk Kita Dan Saran-saran Nanti Akan Kita Bahas Lebih Dilanjut Dan Diserahkan Kepada Pak Ketua Sebelah Kiri Mesti Ada Satu Lagi Dibelakang Dulu Pak Tadi Silahkan Dibelakang Yang Dibelakang Sebelah Kiri Kini Kini Ya Pas Sabar Pak Bismillah Assalamualaikum Walaikumsalam Wabarakat Mewakili Kota Bandung Mewakili Klinis Kominfo Kota Bandung Saya Diki Sekretaris Kominfo Kota Bandung Hadir Bersama Kepala PT Radio Sonata Sedikit Mengampaikan Inspirasi Saya Dari Kami Dengan Harapan Bahwa Adanya Organisasi Ataupun Rekornas Ini Bisa Membawa Inspirasi Bagi Radio Radio Yang Bernasib Seperti Dan Ada Di Kota Bandung Jadi Seperti Bapak Ibu Ketahu Di Kota Bandung Bisa Menjadi IPPL Karena Ketigaan Frekuensi Sebuah Dengan Udah Menerti Pertua Tahun 2001 Tentang Penyiaran Ini Terhadapan Dari Kami Di Kota Bandung Yang Kedua Adalah Inspirasi Yang Tadi Yang Disampaikan Yang Diharapkan Bahwa kita Menyukung Dari Bapak Gabriel Dari Kota Sukabumi Mungkin itu Pak Dari kami Assalamualaikum Terima kasih Pak Diki Sekretaris Dinas Kominfo Kota Bandung Ada Dua Persoalan Di Kota Bandung Adalah Masalah Izin Untuk Frekuensi Dan Satu Lagi Usulan Nanti Untuk Pak Gabriel Yang Juga Sudah Dari Wakil Sekjen Untuk Dimajukan Sebagai Calon Sekjen Mungkin Perlu Juga Informasi Selintas Bagi Rekan Pak Diki Bahwa Di Kota Bandung Dan DKI Itu Radio Swasta Kan Luar Biasa Banyak Pak Mungkin Itu Jadi Pertimbangan Dari Kominfo Tapi Itu Nanti Melalui Asosiasi Kita Bahas Secara Mendalam Kita Asalkan Mendetail Dan Kita Upayakan Melakukan Mediasi Mediasi Dan Justru Kami Khawatir Malah Bahwa Dengan Keberadaan LPPL Asosiasi LPPL Ini Jangan Jangan Nanti Tetangga Kita Itu PRS Sni Atau Radio Radio Swasta Dengan Asosiasinya Akan Jadi Tutup Tutup Studio Semua Pak Karena Bagi Kita Kan Banyak Yang Sedang Di Radio Swasta Kan Berbayar Semua Pak Nah Ini Mungkin Bisa Jadi Seperti Itu Akan Menjadi Pesa Yang Baru Mudah Mudah Itu Tidak Terjadi Untuk Mencerahkan Kepada Masyarakat Untuk Mendidih Masyarakat Kita Silahkan Pak Yang Terakhir Yang Di belakang Masih Satu Sebentar Yang Kedua Nanti Setelah Bapak Belakang Silahkan Pak Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami Dari Diskomun Kabupaten Gerobokan Dan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gerobokan Dan Saya Juga Kabupaten Gerobokan Provinsi Jawa Tengah Ya Kebetulan Kami Juga Di Namanya Miku Hambiyo Pak Dan Kami Didampingi Teman Saya Yang Dari Provinsi Juga Ibu Dia Dan Pak Anang Dan Juga LBPO Yang Ada Di Jawa Tengah Perlu Saya Sampaikan Bular Bahwa Sebelum Kami Mengkuti Rapat Ini Kami Dan Juga Kepala Dinas Komin Pro Jawa Tengah Beserta Teman-teman Kadis Komin Pro Kabupaten Kota Jawa Tengah Hadir Pada Saat Rapat Rakornas IPBL Di Sentika Primer Di Surabaya Di Dalam Rapat Tersebut Anerain Menolorkan Beberapa Kebutusan Dalam Rangka Untuk Membentukan Forum Al-BAPL Nasional Dimana Untuk Pengembaga Pengurusannya Diserahkan Pada Formatur Yang Ditunjuk Adalah Bapak Seiful Yang Pada Satu Masih Menjabat Agro Gubernur Jawa Temur Hari Ini Saya Melihat Ada Undangan Dari Kementerian Dalam Negeri Saya Datang Juga Kesini Pak Walaupun Mungkin Tadi Ada Masukan Sudah Pernah Ada Rapat Di Banyu Masin Tapi Kami Belum Pernah Mengikuti Rapat Di Sana Dan Pada Hari Ini Juga Kami Membaca Berita Bahwasannya Sudah Dikukan Pengurus Namanya Pengurus Persada Persatuan Persatuan Radio Radio TV Daerah Publik Lokal Jadi saat ini Sudah Dikukuhkan Kebetulan Yang jadi Pengurus Anglin Juga Ibu Rina Ritad Noning Rum Gadis Kominpo Ropini Jawa Tengah Ini Sebagai Sebenarnya Sebagai Amat Daripada Hasil Rakornas Di Santiga Primer Tanggal 5 6 Kemarin Dan Alkandullah Jawa Tengah Kadis Kominpo Kabupaten Kota Juga Banyak Termasuk Pesatannya Juga Lebih Banyak Daripada Yang Hari Hari Ini Mungkin Kalau Yang Adir Hari Hari Ini Mungkin Baru Separuh Kalau Dibanding Dengan Yang Ada Di Jawa Timur Kemarin Saya Sadar Bahwa Tujuannya Semua Baik Pak Semuanya Tentunya Ada Dalam Namanya Untuk Meningkatkan Eksistensi LBPN Selama Ini Menjadi Harapan Masyarakat Untuk Sebagai Selana Edukasi Selana Kontrol Sejalan Transformasi Informasi Dan Liburan Dengan Adanya Rekorusi Ini Misalnya Saya Berpikir Pak Kalau Ini Terjadi Dan Ada Dua Pengurusan Ini Saya Berpikir Apa Tidak Ada Semacam Ini Seperti Tandingan Ini Ini Pikiran Saya Pak Mungkin Salah Kalau ada Persatuan Yang Sudah Merusi Ini Ada Asosiasi Yang Sudah Merusi Ini Apa Tumpang Tintih Kalau Pada Hari Ini Caranya Pemilihnya Juga Berbeda Dengan Banyak Juga Juga Apalagi Orang 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 Yang Kemarin Hadir Yang Menjadi Panitian Dan Sebagainya Tidak Tidak Di Sini Atau Mungkin Ini Saran Saya Mungkin Ya Pak Ini Perlu Dasarin Dulu Ini Pak Ya Berarti Kasa Kami Nyi Dalam Arti Biar Ini Biar Ini Gagal Tidak Pak Saya Berpikir Agar Tidak Terjadi Ini Pak Kalau Bersampak Terjadi Nanti Ada Gepa Ada Yang Masuk Blok Disini Ada Yang Masuk Di Blok Penilai Persadah Ini Menjadi Justu Tidak Kondustif Situasi Seperti Ini Kemarin Rekoran Juga Dibuka Oleh Kementerian Komin Buka Pak Profesor Doktor Langri Itu Juga Orang Kita Orang Pemerintah Yang Ini Juga Yang Menilikan Kemendah Kerja Orang Pemerintah Saya Bingung Ini Aduh Ini Terus Gimana Ini Bukan Kami Menyalahkan Dalam Ati Tapi Kita Berusaha Untuk Berkomunikasi Di Kementerian Ini Agar Kita Tidak Terjadi Tumpang Tindih Untuk Menemui Persoalan Saya Mungkin Kalau disini Nanti Mungkin Dengan Teman-teman Komin Pak Barang Sementara Abstentive Jawa Tengah Mungkin Tidak Bisa Memberikan Satu Apa Maksud Mungkin Kami Menyaksikan Bagaimana Mungkin Semuanya Bagaimana Siapa Pengurusnya Tapi Kami Tidak Ikut Disini Tidak Ikut Dalam Arti Memberikan Suara Karena Kalau Kami 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 Mungkin Pertentangan Dengan Kesepakatan Di Jawa Tiber Karena Yang Hadir Disitu Ada Kepala Dinas Bukin Jawa Tengah Dan Jawa Tengah Nanti Kalau Kami Tidak Abstand Pak Mohon Maaf Ini Kami Tetap Ikut Dari Disini Dan Menyaksikan Dan Juga Mudah Mudah Apa Yang Dilakukan Ini Juga Bermanfaat Bagi Bangsa Dan Negara Karena Tujuannya Baik Hanya Caja Cara Beda Cara Beda Ini Saya Khawatir Kalau Menimbulkan Satu Miss Miss Di Kalangan FIPL Sehingga Menjadi Tidak Kondusif Terima kasih Assalamualaikum Warahmat Bagaimana Saran Untuk Pemilihan Sekian Ada Saya Tidak Memberikan Saran Saya Menyaksikan Saja Terima kasih Terima kasih Selahkan Kanan Nanti Yang Setelah Itu Nanti Kita Berikan Kepada Bapak Terima Penjelasan Lebih Lanjut Dulu Dari Ketua Tapi Yang Terakhir Ini Dulu Kita Salah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Terima Bapak Pembina Yang Berhormati Bapak Ibu Serta Rakornas Dari Seluruh Indonesia Terima Saya Atas Waktunya Kami Perkenalkan Kami Agus WND Dari Kabupaten Nganjuk Jawa Timur Barangkali Sedikit Kami Ilustrasikan Terkait Dengan Pemilihan Pemilihan Atorakornas Satu Yang Ada Di Banyu Asin Sepertinya Ini Adalah Hasil Inisiasi Dari LBPL Asosiasi LBPL Jawa Timur Dan Musi Banyu Asin Dan Banyu Asin Saat Itu Mengadakan Rapat Untuk Menyelenggarakan Penyelenggaraan Pembentukan Asosiasi Yang Dalam hal ini Kebetulan Tempatnya Ada di Banyu Asin September Yang Lalu Ini Rekornas Ada di Banyu Asin Dan Kebetulan Mohon Bapak Lihat Yang Ada Di Video Itu Tengah Baju Coklat Itu Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur Pak Edy Santoso Itu Yang Memimpin Rapat Di Banyu Asin Jadi Bukan Pak Erwin Sebelah Kiranya Itu Doang Penulis Dari Radio Suara Sitarjo Ibu Bapak Yang Belum Diketahui Bahwa Kenapa Saya Juga Heran Ruang Sekecil Ini Dipakai Untuk Pemilihan Ketua Awalnya Itu Dari Ruang Yang Sebesar Apa Itu Sekitar 500 Orang Seribu Orang Itu Cukup Di Situ Oleh Pak Edy Dipindah Ke Ruangan Yang Kecil Ini Jawa Timur Yang Hadir Luar Biasa Banyak Kebetulan Kami Sendiri Juga Hadir Di Situ Kami Terus Terang Ibu Bapak Sekalian Untuk Memegang Tampuk Pimpinan Asosiasi Nasional Harapan Kami Orang Yang Benar Benar Kuat Untuk Mengemban Asosiasi Tersebut Kami Tidak Kenal Dengan Pak Erwin Kami Kami Hanya Di Grup Komendor Nasional Kami Sangat Kenal Dengan Orang Orang Yang Ada Di Jawa Timur Pada Posisi Yang Demikian Terus Terang Kami Saat Itu Menjagokan Dua Pak Erwin Dan Pak Edy Pada Pemilihan Itu Amanahnya Suara Terbanyak Itu Menduduki Jabatan Ketua Suara Kedua Itu Akan Menduduki Jabatan Sekjen Pemilihan Yang Pertama Itu Draw Persis Suaranya Sama Diulang Lagi Suara Itu Berbalik Pak Erwin Mendapatkan Suara Mayoritas Pak Edy Kalau Tidak Salah Tinggal Tujuh Sesuai Dengan Amanah Di rapat Tersebut Dan Sudah Dibuat Berita Acara Bahwa Ketua Saat Itu Terpilih Pak Erwin Sekretarisnya Pak Edy Malam Itu Juga Sekitar Jam 12 Satu Jam Berapa Pak Edy Mengundurkan Diri Via WA Ke Pak Erwin Sebetulnya Kami sayangkan Hal Demikan Ibu Bapak Sekalian Harapan Kami Dibatuk Sudah Sudah Cukup Mewakili Harapan Kami Kalau Kita Berprinsip Hanya Kepada Korum Dan Tidak Korum Kita Juga Harus Belajar Proklamasi Itu Dulu Diucapkan Juga Tidak Korum Artinya Hanya Orang Seputaran Pegangsaan Timur Yang Dateng Tapi Dunia Mengakui Karena Apa Ada Kebersamaan Dari Pejuang Pejuang Dan Masyarakat Indonesia Kembali Ke Permasalahan Ini Kita Tidak Bicara Masalah Kuantitasnya Tapi Insya Allah Dibuahnya Asin Sudah Diikuti Sekitar 200 Kautan Kota Yang Hadir Namun Demikian Saya Juga Agak Heran Sehingga Agak Membingungkan Ibu Bapak Sekalan Dari Ruang Yang Sebesar Itu Dipindah Ke ruang Rapat Pak Kepala Dinas Banyu Asin Kominfo Banyu Asin Yang Kapasitasnya Sekitar 40 Dan Dan Saya Pun Di Belakang Baju Batik Ini Ibu Bapak Sekalian Jadi Nah Ini Satu Bukti Tanpa Kami Jelaskan Sebetulnya Ini Sudah Bisa Berbicara Video Ini Bahwa Rapat Saat Itu Juga Diputuskan Ditutup Oleh Pak Edi Tanggal 9 September Itu Merupakan Oktober 9 Oktober Merupakan Hari Kelahiran Asosiasi Dan Asosiasi LPPL Yang Diketua Oleh Pak Erwin Dan Sekjennya Pak Edi Ibu Bapak Yang Seperti Disampaikan Teman Dari Jawa Tengah Kenapa Ini Terjadi Di Jawa Timur Saya Juga Agak Heran Sebenarnya Kita Sudah Pendekatan Terhadap Personel Jawa Timur Kalau Bisa Cukup Satu Asosiasi Yang Sudah Terbentuk Di Banyu Asin Namun Demikian Sebetulnya Dulu Berangkat Ke Banyu Asin Jawa Timur Itu Paketnya Adalah Ketua Umum Dan Sekjen Saya Saya Pak Anggota Dari Asosiasi Dan Saya Tentang Itu Karena Apa Ini Tidak Bisa Dilakukan Di Hal Semacam Ini Karena Kabupaten Kota Lain Mau Dikemanakan Kalau Misalkan Sekjen Monggo Kalau Ketua Monggo Jangan Semuanya Di Floting Semacam Itu Ternyata Pak Edi Menjagukan Ketua Dan Forum Menghindaki Lain Tidak Seperti Yang Dianganan Oleh Jawa Timur Nah Sehingga Terjadi Kenapa Di Jawa Timur Semacam Itu Ternyata Yang Menginisiasi Juga Teman-teman Yang Menginisiasi Pada Saat Terjadinya Ragernas Yang Ada Di Banyu Asin Ini Yang Saya Sayangkan Kalau Misalkan Itu Personel Lain Ini Kami Menghargai Itu Sepertinya Kami Datang Kesana Pak Erwin Datang Kesana Ini Pengennya Juga Menggolah Satu Aja Ini Yang Cukup Satu Bisa Menaungi LBPL Dan Ini Persis Estimasi Saya Bapak Dari Jawa Tengah Bahwa Akan Muncul Satu Hal-hal Yang Dualisme Yang Menimbulkan Satu Semacam Gap Namun Demikian Ibu Bapak Sekalian Kami Berpikir Setelah Itu Bahwa Kegiatan Yang Di Sini Ini Saya Pikir Tidak Ada Kaitannya Dengan Jawa Timur Jadi Kita Melanjutkan Dari Banyu Asin Tentang Progres-progres Nanti Apa Kedepan Ini Nanti Saya Minta Dengan Ruhmat Pak Erwin Berserta Kabinetnya Ini Nanti Kita Harus Bisa Mengayomi LPPL Seluruh Jawa Timur Dengan Satu Program-program Yang Kalau Ada Dua Warung Kopi Maka Akan Bicaranya Enak-enaan Mana Kopi Tersebut Kita 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 Tidak Mempansalahkan Itu Hanya Kita Ayo Kita Beradu Gagasan Beradu Program Dan Dituarkan Kepada Seluruh LPPL Itu Tentang Pemilihan Sekjen Ibu Bapak Sekalian Saya Dengan Pak Erwin Sedangkan Untuk Sulawesi Bapak Menggantikan Posisinya Pak Gabriel Sehingga Sulawesi Ini Bisa Terakomodasi Dan Harapan Kami Juga Provinsi-provinsi Yang Lain Monggo Kami Mengikuti Karena Saya Yakin Beliau Berempat Yang Ada Di Sini Mempunyai Satu Pemikiran Yang Demi Kemajuan LPPL Tentang Formatur Atau Tidak Saya Juga Mengikuti Kegiatan Itu Yang Di Jawa Timur Ini Diserahkan Kepada Provinsi Jawa Timur Sehingga Ditambah Dengan Beberapa Orang Yang Dipimpin Oleh Kesipul Mantan Gubernur Jawa Timur Wakil Gubernur Jawa Timur Saya Pengen Pada Sore Hari Ini Ini Karena Ini LPPL Yang Pure Isinya Adalah Ibu Bapak Dari Komento Dan LPPL Tidak Kemasukan Dari Unsur Unsur Politik Tokoh Politik Ini Akan Menelurkan Sesuatu Yang Independen Barangkali Sesuai Dengan Amanah Kepada LPPL Independen Tidak Berpihak Kemanapun Terima kasih Sangat Menghitung Baik Terima kasih Mas Agus Dari Ngajuk Jawa Timur Juga Merespon Tadi Apa yang Disampaikan Pak Diki Dari Pak Diki Andoyo Dari Gerobokan Jawa Tengah Saya Rasa Jawabannya Sudah Tergambar Dengan Apa Yang Pasti Kelahiran Asosiasi LPPL Radio Dan Televisi Nasional Adalah Di Banyu Asil Pada Tanggal 9 Oktober 2018 Disitu Titik Kelahiran Kita Selanjutnya Untuk Memberikan Penjelasan Penjelasan Sekaitan Hal-hal Saran Dan Pendapat Yang Lain Kami Silahkan Kepada Pak Ketua Untuk Memberikan Respond Nanti Kita Tampung Pak Setelah Ini Atau Masih Memberikan Penguatan Nanti Aja Biar Jangan Hilang Hilang Untuk Direspon Oleh Pak Ketua Sedikit Aja Sedikit Aja Mike Mike Assalamualaikum Wabarakatuh Saya Kudus Arianto Pak Kepala Dinas Kepala 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 Hanya Bertanya Dan Bersaran Karena Kita Bicara LPPL Ini Bicara Indonesia Pak Jadi Waktu Di Banyuasin Saya Kebetulan Tidak Ikut Tapi Pak Rital Hadir Di Sana Jadi Sedangkan Tadi Kita Dengar Dari Jawa Tengah Bahwa Ada Lagi Rakornas Di Jawa Timur Nah Artinya Pak Saya Bertanya Pertama Saya Bertanya Apakah Yang Di Rakornas Yang Dibajut Di Jawa Timur Itu Pada Saat Kemarin Diundang Apa Tidak Mereka Itu Jadi Karena Kedepannya Jangan Ada Dualisme Kepemimpinan Nah Itu Pak Karena Kita Bicara Indonesia Ini Jadi Jangan Sampai Kita Saling Gesek Saling Wilayah Timur Wilayah Barat Nah Itu Yang Kita Tidak Inginkan Yang Kedua Ini Kita Betul-betul Kalau Memang Mereka Sudah Diundang Artinya Mereka Sudah Tahu Karena Kita Ini Sama-sama Direstui Oleh Kemandagri Kita Semua-sema Direstui Ini Disana Direstui Disini Direstui Jadi Jangan Sampai Pak Jadi Kita Jangan Sampai Pemilihan Sore Hari Ini Dikanter Lagi Disana Akhirnya Sama-sama Unjuk gigi Unjuk Kekuatan Wilayah Barat Wilayah Timur Nah Itu Yang Kita Tidak Inyinkan Itu Sementara Naja Pak Mungkin Itu Pak Jadi Kita Sebelum Kita Purputis Ini Artinya Kita Tegas Dulu Apakah Memang Harus Duduk Bersama Dulu Antara Jawa Timur Dan Banyuasin Yang Sekarang Kita Sampaikan Disini Atau Seperti Apa Mungkin Perlu Penjelasan Yang Tegas Supaya Betul Bicara Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Dan Selanjutnya Kita Serahkan Untuk Merespon Itu Semua Kepada Pak Ketua Dan Beliau Sudah Melakukan Upaya Untuk Duduk Semenya Dan Beliau Sudah Berupaya Untuk Merangkul Semua Pasca Pertemuan Kita Di Banyuasin Dan Ini Semua Sudah Beliau Lakukan Untuk Mengindonesiakan LPPL Ini Tetapi Apa Hasilnya Kita Dengar Cerita Pak Ketua Rumusan Kepada Pak Dirjen Dan Juga Ibu Sekjen Kominfo Tentang Surat Edaran Kedaerah Agar LPPL Baik itu Radio Maupun Telepisi Sebagai Ujung Tombak Dari Komunikasi Publik Yang Merupakan Salah Satu Urusan Wajib Non-Pelayan Dasar Yang Harus Ada Di Pemerintah Daerah Kemudian Lagi Masalah Media Masih di Humas Sebenarnya Ini Melenceng Pak Abdrahman Tapi kami Jawab Permen 14 Kominfo Tahun 2017 Bahwa Memang Di Kominfo Itu Sudah Ada Satu Bidang Di Dinas Kominfo Namanya Bidang Komunikasi Publik Jadi Jadi Kalau Kami Dibanyasin Sendiri Pak Abdrahman Sudah Kembali Kominfo Pak Humas Jadi Tidak Ada Lagi Humas Sudah Kembali Kominfo Tapi Masih Ada Kabupaten Kota Yang Masih Berdiri Dengan Kata Lain Mungkin Kominfonya Sendiri Yang Belum Siap Pak Karena Pengelolaan Media Ini Cukup Berat Kami Sudah Masuk Tahun Ketiga Mengelola Media Setiap Tahunnya Kurang Lebih 85 Media Menjadi Mitra Kami Pak Dan Mengelolanya Sangat Memerlukan Pikiran Dan Tenaga Baik Dari Sisi Anggaran Anggaran Media Ini Dibesarkan Salah Dikecilkan Salah Pak Jadi Betul Betul Harus Bisa Dengan Jeli Untuk Mengelola Media Itu Sendiri Dan Berdasarkan Permen 14 Itu Sudah Kembali Kominfo Pak Jadi Kami di Sumatera Selatan Sendiri Masih ada Yang Humas Masih ada Yang Kominfo Ada Pak Yanwarpan Di belakang Kadis Kominfo Kota Palembang Beliau Bilang Masih di Humas Tapi Katanya Tahun Depan Mau gabung Tapi Nanti Bisa Tanya-tanya Sama Pak Yanwarpan Bagaimana Progresnya Untuk Mencapai Kesana Kalau Kami Pak Pengalaman Di Banyasin Pada Saat 2017 Pembentukan Dinas Kominfo Ortola Kami Pak Yang Ngotot Harus Segera Digabung Jadi Dari Awal Sudah Digabung Sehingga Tidak Memerlukan Progres Yang Susah Kemudian Lagi Ibu Suciwati Dari Lembang Terima Kasih Kadirannya Ibu 2010 Katanya Macet Izinnya Sudah 19 Tahun Ibu Izinnya Belum Juga Keluar Kemudian Lagi Sebenarnya Masalah Dikelola Oleh Humas Ataupun Kominfo Itu Tidak Masalah Bapak Oleh Humas Tidak Jalan Atau Dipegang Kominfo Tidak Jalan Yang Penting Jalan Masalah Untuk Kerjasamanya Koordinasi Sajalah Kominfo Dan Humas Juga Sama Sama Sebenarnya Sebenarnya Anggaran Kode Rekening Humas Itu Menggunakan Kode Rekening Kominfo Juga Itu Salah Satu Dasar Kenapa Kami Kemarin Menggabungkannya Menjadi Dinas Kominfo Karena Kalau Misalnya Ada Dua Kode Anggaran Keuangan Yang Digunakan Di Dua Tempat Yang Berbeda Itu Akan Menjadi Temuan Dari BK Itu Nanti Bisa Dikomunikasikan Ibu Suci Dengan Ortalanya Yang Paling Penting Adalah Kepala Daerahnya Kalau Kepala Daerahnya Percaya Dan Kominfo Siap Tidak Masalah Seperti Itu Kemudian Lagi Pak Pirdaus Dari Sinjau Selawasi Selatan Terima Kasih Pak Kehadirannya Diusulkan Kadis Kominfo Provinsi Bagus Pak Itu Merupakan Usalahan Yang Baik Karena Provinsi Bisa Mengkodinir Sama Seperti Di sebelah Saya Pak Kadis Kominfo Provinsi Sumsel Sengaja Kami Hadirkan Biar Mudah Mengkodinir Kami Pak Di Sumatera Selatan Kemudian Lagi Mengenai Moratorium Izin Jadi Memang Sejak Tahun 2013 Kementerian Kominfo Itu Sudah Ada Program Untuk Menggunakan Frekuensi Digital Baik TV Digital Maupun Radio Digital Tapi Progresnya Itu Memerlukan Waktu Yang Panjang Dan Juga Aturannya Juga Mungkin Dalam Proses Yang Akan Dikeluarkan Sehingga Dimoratorium Dulu Penggunaan Frekuensi Analog Tetapi Nanti Bisa Di Share Di Grup Kita Sudah Ada Grup Asosiasi Itu Selalu Disare Oleh Kawan Kawan Pak Bahwa Ada Peraturan Kominpo Tentang Daptar Ketersediaan Frekuensi Di Tiap Daerah Jadi Untuk Daerah Yang Sudah Ada Tersedia Frekuensi Bisa Mengajukan Untuk Mendirikan LPPL Bisa Koordinasi Pak Pirdaus Dengan KPID Komisi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Dan Juga Balai Monitoring Dengan Balmon Di Setiap Provinsi Kemudian Lagi Pak Diki Kota Bandung Di sana Masih UPTD Kota Bandung LPPL Belum Bisa Menjadi LPL Dikarenakan Ketidak Tersediaan Frekuensi Sama Seperti Teman Kami Dari Kota Bogor Pak Dulu Malah Banyu Asin Belajarnya Di Kota Bogor Bagaimana Cara Melakukan Penyiaran Kami Belajar Di sana Malah Membeli Perangkatnya Pun Di Tempat Yang Biasa Kota Bogor Beli Tapi Seiringan Waktu Mereka Tidak Bisa Menjadi LPPL Karena Tidak Tersedia Frekuensi Di Kota Bogor Ada RRI Sehingga Mereka Tidak Bisa Mendapat Izin Tetapi Pada Rakornas Pertama Tahun Tanggal 9 Oktober 2018 Kita Sudah Buat Kerumusan Dan Kita Sudah Lampirkan Surat Tersebut Ke Menkominpo Agar Direpisi Undang-Undang Penyiaran Kedepan Untuk Diberikan Lebih Keterjian Frekuensi Kabupaten Kota Tetapi Sayangnya Pak Frekuensi Adalah Sumber Daya Yang Terbatas Jadi Frekuensi Itu Tidak Bisa Ditambah Pak Salah Satu Solusinya Adalah Menggunakan Frekuensi Digital Karena Analog Kita Sudah Tidak Tersedia Lagi Kemudian Lagi Pak Eko Dari Gerobokan Jateng Betul Pak Jadi Awal Mula Seperti Dijelaskan Oleh Pak Agus Tadi Asosiasi Ini Justru Diinisiasi Oleh Kawan Kawan Jatim Pak Ini Ada Videonya Ini Pada Saat Apa Namanya Ini Yang Live Rakornas Yang Di Surabaya Pun Saya Hadir Loh Pak Saya Hadir Saya Ingin Bersuara Pada Saat Itu Tapi Sepertinya Tidak Diberikan Kesempatan Dan Juga Yang Yang Menginisiasi Acara Di Surabaya Pada Saat Hari Pers Nasional Itu Adalah Orang-orang Yang Ada Di Banyasin Jadi Disitu Ada Pak Pajar Yang Kemarin Menjadi Moderator Pada Saat Acara Di Santika Dia Juga Yang Hadir Di Banyasin Kemudian Lagi Ada Mas Aris Yang Menjadi Moderator Di Acara Di Santika Dia Juga Ada Di Banyasin Kemudian Lagi Ada Ibu Rita Dia Juga Hadir Disini Sebagai Yang Menyebarkan Undangan Dan Juga Pada Saat Itu Juga Ada Pak Apa Namanya Aka Atau Eko Basuki Dari Sidoarjo Dan Dia Juga Hadir Pada Saat Rakornas Yang Ada Di Banyasin Memang Pada Saat Itu Ya Kita Kita Kan Tidak Berpikir Seperti Gata Pak Kadis Pringsewu Pak Kita Berpikir Nasional Kita Tidak Pernah Berpikir Blok Dan Dari Awal Kita Membentuk Rakornas Pertama Itu Tidak Ada Inisiasi Atau Keinginan Untuk Berbut Rebutan Tidak Ada Pak Buktinya Kalau Memang Kita Pada Saat Itu Berambisi Ingin Menguasai Justru Dari Sumatera Selatan Sendiri Yang Hadir Pada Saya Hanya Orang Dua Pak Dari Oko Timur Sama Banyasin Justru Yang Banyak Hadir Pada Satu Dari Jawa Timur Itu Sendiri Pak Agus Saksinya Beliau Juga Dari Jawa Timur Tetapi Pada Saat Progres Disini Banyak Ada Teman Teman Yang Hadir Pada Satu Pemilihan Termasuk Ada Dari Pringsewo Stafnya Pak Kudus Juga Hadir Pada Satu Awal Mulanya Ingin Memajukan Tiga Nama Termasuk Pak Pajar Apa Namanya Pak Eko Pak Pajar Itu Dewan Pengawas Di Radio Sudarjo Dan Dia Pernah Menjadi Anggota KPI Pusat Menyalonkan Diri Pada Saat Itu Ada Orangnya Di Sebelah Pak Edi Tetapi Ternyata Forum Tidak Mau Memilih Mereka Dan Saya Juga Heran Kenapa Saya Yang Dipilih Seperti Itu Pada Saat Selesai Saya Langsung Ngadap Pak Edi Pada Saat Itu Pak Sepertinya Kebalik Pak Lebih Baik Saya Sekjen Saja Silahkan Teman-teman Dari Timur Oh Enggak Mas Jawab Edi Ini Hasil Karya Anak Bangsa Pada Saat Itu Dan Ya Monggo Ternyata Besoknya Beliau Mengundurkan Diri Melalui WA Dan Saya Telepon Saya WA Tidak Ada Lagi Yang Mau Mengangkat Menutup Komunikasi Termasuk Apa Namanya Pak Pajar Ya Kemudian Lagi Ibu Rita Dan Juga Apa Namanya Pak Edi Itu Sendiri Saya Juga Heran Kenapa Tidak Mau Membuka Komunikasi Dengan Saya Malah Terakhir Membentuk Kegiatan Pada Acara Di HPN Kemarin Saya Datang Saya Duduk Di Sana Saya Temui Pak Edi Saya Salam Kemudian Lagi Pak Aka Ketua Apa Nama Dari Sidoarjo Saya Ajak Ngobrol Pada Set Itu Kabur Semua Menghindar Menghindar Ada Mungkin Dari Belambangan Pada Set Itu Melihat Saya Hadir Malah Saya Juga Dipoto Saya Sampaikan Malah Saya Buka Komunikasi Juga Dengan Pak Pajar Kalau Memang Teman Teman Ingin Menjadi Ketua Yuk Duduk Sama Pas HPN Saya Bilang Saya Tidak Masalah Saya Sadar Diri Saat Itu Kan Ada Yang Lebih Senior Gitu Tidak Terakhir Saya Dapat Info Justru Yang Mau Diajukan Oleh Mereka Justru Orang Orang Yang Non LPPL Untuk Memimpin Asosiasinya Terakhir Saya Dengar Itu Sudah Ditunjuk Oleh Tim Mereka Tidak Dipilih Secara Demokrasi Malah Tapi Diatur Oleh Formatur Pada Saat Itu Ditunjuk Gus Ipul Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Jadi Kami Pikir Ya Jangan Sampai Tujuan Wadah Silaturah Ini Melenceng Di Justru Bukan Orang Orang Dari LPPL Itu Sendiri Kita Lihat Ada Contohnya Pak Idi Ikatan Dokter Indonesia Ya Orang Ini Pasti Dokter Pak Kemudian Lagi PWI Itu Dari Wartawan Bukan Orang Politik Kemudian Lagi Abji Itu Juga Wartawan Kemudian Lagi Ikatan Insinyur Pasti Insinyur Sayang Kalau Forum Atau Rakorna Atau LPPL Asosiasi Justru Bukan Orang LPPL Yang Duduk Di Dalam Pengurusnya Itu Apalagi Kita Sendiri Paham LPPL Ini Adalah Pemerintah Pak Yang Motabenenya Adalah ASN Yang Seharusnya Netral Tidak Diduduki Oleh Kepentingan Kepentingan Lainnya Seperti Itu Jadi Ya Kalau Kami Sampaikan Pak Itu Bukan Jadi Suatu Masalah Kita Lihat Saja PWI Kan Banyak Pak Wartawan Ada ABJ Ada Iwo Ada PWI Dan Itu Tidak Masalah Semuanya Jalan Yang Penting Yang Mana Bisa Memfasilitasi Membantu LPPL Di Indonesia Untuk Berdikari Dan Bisa Menjadi Ujung Tombak Penyiaran Publik Yang Ada Di Daerah Jadi Kami Rasa Kami Juga Sudah Jelaskan Dengan Pihak Kementerian Kominpo Juga Kami Jelaskan Dengan Kementerian Dalam Negeri Dan Mereka Mendukung Sehingga Undangan Kita Juga Itu Ditandatangan Oleh Pak Dirjen Odda Jadi Asosiasi Itu Akan Terus Berjalan Tinggal Kita Sendiri Yang Akan Merasakan Manfaatnya Pak Kalau Dirasa Tidak Ada Manfaat Ngapain Kita Reput Ngumpul Ngumpul Gitu Kan Tidak Ada Apa Namanya Manfaatnya Tidak Bisa Membantu LPPL Kita Cari Yang Betul Betul Bisa Membantu Untuk Berlangsungan LPPL Itu Sendiri Mungkin Mengenai Dari Pak Kudus Itu Sudah Menjelaskan Pak Bagaimana Progresnya Jadi Kita Juga Tetap Melaksanakan Amanah Dari Rakornas Pertama Yang Ada Di Banyu Asin Pada Tanggal 9 Oktober 2018 Karena Orang-orangnya Juga Sama Orang-orang Yang Ada Di Apa Namanya Yang Ada Di Surabaya Itu Saja Mungkin Pak John Atau Pak Gabriel Ada Tambahan Mohon Izin Kepada Semuanya Menambahkan Saya Hanya Memperkuat Saja Tadi Jujur Saja Saya Menyimak Apa Yang Dibicarakan Oleh Teman-teman Semua Yang Bertanya Dan Terakhir Oleh Pak Agus Saya Menyimak Dia Dari Jawa Timur Dari Nganjuk Kita Bicara Masalah Organisasi Organisasi Itu Kalau didirikan Jangan ingin Menang Dan Kalah Tapi Organisasi Didirikan Untuk Berdiri Dan Berjalan Pilsafat Dari Pendirian Organisasi Itu Harus Dipegang Dari Awal Dan Saya Salud Pada Pak Agus Dia Tetap Netral Meskipun Di Jawa Timur Saya Ingin Berbicara Pada Diri Sendiri Seandainya Saya Tidak Terpilih Dari Sekjen Saya Tidak Akan Membuat Sekjen Tandingan Saya Akan Mendukung Organisasi Ini Ini Kalimat Saya Maknanya Dalam Mungkin Bahwa Saya Jangan Pilih Saya Tidak Jadi Masalah Dan Saya Tidak Akan Membuat Sekjen Tandingan Karena Saya Seorang Organisatoris Tahu Betul Untuk Memajukan Organisasi Bukan Untuk Menang Dan Kalahnya Tapi Organisasi Yang Disepakati Ini Harus Berdiri Dan Jalan Jadi Jangan Pilih Saya Tidak Jadi Masalah Tapi Saya Akan Ada Di Sini Di LPPL Ini Karena Saya Mencintai Organisasi Ini Titik Itu Aja Itu Mudah Mudah Bisa Dicerna Oleh Kita Semua Kata Kata Saya Terima Dan Memberikan Penguatan Lagi Kepada Asosiasi Yang Akan Memayungi LPPL Se-Indonesia Ini Karena Memang Tanpa Kekuatan LPPL Ini Saya Rasa Keberadaan Asosiasi Ini Keberadaan LPPL Seperti Yang Digambarkan Oleh Pak Ketua Tadi Ada Yang Sudah Lahir 20 Tahun Yang Lewat Tetapi Hari Ini Masih Merangka Ada Yang Kemarin Baru Lahir Tetapi Dia Sudah Global Atau Sudah Menasional Atau Sudah Lebih Besar Nah Kita Ini Yang Kita Coba Meramu Dalam Satu Wadah Organisasi Dan Memberikan Penguatan Kepada Kelembagaan Yang Ada Melalui Pendekatan Pendekatan Kepada Pengambil Kebijakan Di Negara Ini Ini Yang Kita Harapkan Inilah Misi Yang Kita Bawa Kedepan Saya Rasa Sudah Cukup Jelas Apakah Masih Bisa Kita Masih Akan Kita Buka Termen Berikut Atau Sudah Kita Bisa Kerucutkan Cutup Baik Kalau Izin Bapak Semua Kami Akan Simpulkan Bahwa Peserta Forum Forum Rakornas Yang Kedua Sepakat Untuk Menetapkan Atau Memilih Sekretaris Jenderal Asosiasi LPPL Televisi Nasional Ini Dengan Calon Adalah Yang Pertama Para Wakil Sekjen Yang Sudah Ditetapkan Hasil Rakornas Tanggal 9 Oktober 2018 Di Banyuasin Dan Memajukan Nama Baru Tadi Maju Satu Nama Dari Kalimantan Selatan Dari Sulawesi Selatan Pak Asbullah Sudah Direspon Oleh Rekan Kita Bahwa Pak Asbullah Kita Naikkan Untuk Mengganti Jabatan Yang Sudah Ditinggalkan Atau Mungkin Akan Ditinggalkan Dari Kelompok Wakil Sekjen Dengan Demikian Kalau Sebentar Pak Kita Simpulkan Dulu Harapannya Masuk Di dalam Kelompok Sekjen Ya Harapannya Kita Simpulkan Dulu Artinya Yang Akan Kita Pilih Itu Untuk Sekjen Sedangkan Wakil Sekjen Nanti Akan Kita Akomodir Apa Pendapat Dari Sulawesi Selatan Tadi Kan Begitu Itu Mungkin Intinya Cucok Cucok Sip Kalau Memang Nemanikan Bahwa Kandidat Untuk Wakil Kandidat Kandidat Untuk Sekjen Ada Empat Orang Yang Pertama Doktor Haji Matarom MM Dari Tanggerang Hadir Enggak Belum Yang Kedua Adalah Bapak Gabriel Majid Dari Sukabumi Hadir Terima Empat Adalah Pak Nopran SPD MSI Tentu Karena Ada Empat Dan Yang Hadir Tiga Ada Pak Farid Ada Pak Gabriel Dan Ada Pak Nopran Pak Nopran Atas Instruksi Dari Kepalanya Kepala Dinas Tak usah Dimasukkan Berarti Kandidat Kita Sekarang Untuk Sekjen Yang Hadir Di Dalam Ruangan Ini Ada Dua Yang Pertama Pak Gabriel Dan Pak Fajri Pak Farid Baik Sebakan Bapak Ibu Dua Kandidat Kita Kalau Ada Usulan Nama Lain Kita Masih Tampung Yang Pertama Ada Pak Gabriel Yang Kedua Ada Pak Farid Kedua Kandidat Ada Di Dalam Ruangan Ini Kita Tetapkan Itu Dulu Tidak Ada Usulan Nama Baru Tidak Baik Atas Sizin Ketua Atas Sizin Pimpinan Yang Ada Di Depan Dengan Membacakan Bismillahirrahmanirrahim Kandidat Sekretaris Jenderal Asosiasi Radio Televisi LPPL Nasional Adalah Yang Pertama Bapak Gabriel Dari Sukabumi Yang Kedua Bapak Farid Dari Kalimantan Selatan Terima kasih Sebelum Kita Melakukan Pemilihan Tadi Kita Sudah Dengar Suara Dari Pak Gabriel Tentu Pada Hari Ini Kita Minta Juga Kesempatan Kepada Bapak Farid Untuk Bersuara Sedikit Di depan Mohon Izin Mungkin Seriat